Oke, gue Aju Pulung dan hari ini gue lanjut Forza Orange 5 Dan hari ini gue pengen sesuatu yang emang gue pengen dari dulu banget gitu ya Tapi, apa namanya, belum kesampaian gitu Jadi gue mulai hari ini temen-temen, gue mulai hari ini Gue pengen modifikasi mobil Tapi yang harian, harian lah Intinya maksudnya biasa dipake setiap hari gitu Maksudnya di real life juga ada gitu Mungkin kayak begitu sih temen-temen Gue pengen banget kayak begitu Jadi, sebelumnya, kalau gue sebelumnya nunjukin semua fiturnya gitu ya Kalau di review sebuah mobil gitu ya Tapi, kali ini gue nggak temen-temen Gue emang mau modifikasi emang yang sesuai sama kemauan gue sendiri gitu maksudnya Jadinya, intinya kayak begitu temen-temen Oke, sebelum lanjut videonya, kalian mulai di-like dulu Jangan lupa di-share, pasiin biar makin banyak Shaking noncon gitu By the way, udah agak mendingan hari ini Thank you Mungkin dari kalian banyak juga yang ngedoain gue biar cepet sembuh gitu ya Thank you banget Thank you banget, yoi Oke, gue ingetin lagi Sebelah kiri ada kopi Dan di sebelah kanan, tangan kanan gue ada asbak sama 234, yoi 234 selalu menemani temen-temen Yoi, kita eksplot dulu ya Ini gue pengen hari ini sih pengen si ini Fire Lady Z ya Nissan Datsun 240Z temen-temen Nissan Datsun nggak tuh? Ya, intinya mobil ini gue pengen pake Buat nyelesaikan misi Hot Wheels-nya Jadi, emang sengaja gue pake mobil ini Buat nyelesaikan misi Hot Wheels-nya temen-temen Kayak begitu Makanya gue up-in dulu mobilnya ya Untuk swap engine-nya Kalian pasti udah tau ya Swap engine-nya Yes Racing 3 liter inline-6 turbo temen-temen Ini 2JZ-GTE Yoi Kita swap ke ini aja Dan kita kasih AWD pastinya Abis itu kita kasih nggak ada Nggak Gue nggak mau pake bodykit temen-temen Nggak mau Nggak mau Emang nggak mau? Kayak begitu Untuk depannya gue pengen pakein yang kayak begini sebenernya Tapi Yang Nah Ya, seperti ini sih sebenernya Cuman Diffusernya itu terlalu pendek temen-temen Begitu loh Nah Sebenernya ada kayak list chrome-nya Tapi bawahnya juga ada gitu Ini loh Bukan diffuser yang depan ini Splitter temen-temen ya Splitter-nya ini kayak terlalu pendek aja gitu Tapi nggak apa-apa sih Ini Boleh juga gitu ya Untuk belakangnya gue kasih Iya, ductile Pengen banget Kalau punya mobil begini gue kasih Ductile temen-temen ya Dan Bagian belakangnya juga Gue standar aja Terus Side skirt ini Gue lupa ini kayaknya Ya Nggak merubah apapun temen-temen Cuman ngurangin drag aja Dan Ini sebenernya mobilnya dibuat rally temen-temen ya Sebenernya kayak begitu Iya, jadi itu Rumpang ya Jadinya ya temen-temen ya Dia kayak rumpang ya Nah Terlalu ini loh temen-temen Menurut gue itu Splitter-nya dari force itu Terlalu itu loh Astaga Kurang banget gitu ya Haduh Sayang sekali Gue nggak jadi pakai itu temen-temen Ya, gue pakai yang ini aja Kalau begitu Yang lebih Polos Dan untuk bagian belakangnya juga Gue polosin juga Ya, namanya juga Modifikasi harian gitu ya Yoi Ini Di Real life juga bisa Dilakuin gitu loh maksudnya Kayak begitu temen-temen Oke Untuk Banyak gue kasih Sleek wrist tire Kompon gitu Sebenernya nggak harus Sleek juga sih Cuman ini karena Buat Eventnya Eventnya butuh kelas S1 Temen-temen Namanya Harus Gue pasangin itu Dan ya Untuk velgnya Nah, udah ketemu Temen-temen Ini velg yang bakal gue pakai Si Rotiform SCN 0R Temen-temen Jadi ini Ya Velgnya emang Apa ya Agak berat Tapi Ini model yang gue mau Kalau Seandainya gue punya Nissan Ini di Real life Kayak begitu temen-temen Dan untuk velgnya Gue pakaiin Velg 18 temen-temen Yoi Gede ya Gede Emang gede temen-temen Yoi Velg 18 Gue lihat dulu Fitmentnya Oke Emang butuh sih Oke yang balik belakang Kayaknya juga Ya Bener biar lebih Seksi Gitu ya Temen-temen Yo Terus Ini masalah Per Transmissionnya sih Gue maunya standar sih temen-temen Kayak begitu Tapi Gak tau ya Gue coba dulu Apakah bisa Dengan transmission standar Tapi kita build ke kelas S1 Soalnya harus di kelas S1 nih temen-temen Kayak begitu S1 mentok ya Kayak begitu Kita pasangin race Pastinya Yoi Kayak begini Kira-kira Sebenernya gue kurang pendek lagi Temen-temen ya Karena mobilnya juga gak terlalu Ceper gitu ya Gue maunya di drift spring Temen-temen Sebenernya Nanti kalau udah kelar Eventnya Gue bakalan ganti ke drift spring aja Buat foto gitu maksudnya ya Kayak begitu Yoi anti roll bar Kita penuhin semua Dan roll kits Enggak Weight reduction Uh gila naikinnya Banget-banget Gue harus ngepasti nama kelasnya Soalnya temen-temen ya Ini mohon maaf nih ya Soalnya gue butuh engine juga Yang harus gue up Pertama gue up turbo nya dulu Gila Makan banyak banget Tapi nambah 100 horsepower sih Gila sih itu Sama displacement Coba Pas S1 900 Temen-temen Kita ganti Block sama Di Turbonya yang custom ya Temen-temen Kayak begitu Pas banget S1 900 nih Oke Oke Pas banget Ini udah gak bisa nambah lagi temen-temen Gak bisa berkurang juga ya Oke install setup Ya Beratnya pasti nambah Yang pasti Karena kita swap engine 2JZ GTE Dan horsepower nya ada di 997 Gila Untuk warna mobilnya temen-temen Gue gak mau ngegunain warna yang Apa itu namanya Livery dan segala macem Enggak Mungkin juga gue ngendarain mobil kayak begitu di Jalanan gue temen-temen Ini warna standarnya ada putih Macem-macem ya Macem-macem Tapi gue gak mau pake warna itu Gue pengen warna yang Kayak begini temen-temen Mungkin ya Gimana ya Ijuknya itu ijuk Gimana ya gue bilangnya Susah banget Bilang ijuknya itu susah banget pokoknya Seperti Iya Aduh ini terlalu ijuk Kayak begini Coba kita Ini dulu Terus abis itu Kita change materialnya Coba Wow Bisa dicat Out wheels ya Em Gak gini juga sih Terlalu ijuk ini jadinya Kayak begitu loh Cucun Prismacal Cucun Metal flick Metal flick sih mungkin ya Bentar Bentar Gue cari dulu temen-temen ya Catnya yang cocoknya Bentar Eh udah jadi lagi temen-temen Ya seperti ini temen-temen ya Tutun Jadi Biru laut Kayak ada Gradasi Ijuknya Bukan gradasi Siapa sih bilangnya Gue bingung lah Pokoknya Dua Inilah intinya ya Kayak begitu Nah Sepionya kenapa Gak sih Sepionya gue biarin aja Dan ya Untuk Rimnya Gue mau Warna Ini temen-temen Bronze 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 yang Gimana ya Bentar Gue sesuaiin dulu ya Nah ketemu temen-temen Ini warnanya Jadi kayak Bronze Apa ya ini ya Bronze gini lah intinya Kayak begitu temen-temen Velg aja ya Nah Seperti ini Dan Remnya Ih Bentar Bentar Save to current car Sorry Udah terlanjur nih Kesalahan nih Semoga gak 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 ini Semoga gak ngesave ya Kurang asem Kalau gak ngesave gitu loh Waduh Udah Susah-susah Gila Coba gue liat dulu Ya Kayak begini temen-temen Yoi Nah Iya sih Iya Bener Cuman kurang Kurang Gimana ya Bronze nya itu kurang Kayak gimana ya Ya Apa Velg nya terlalu gede Kayaknya ya 18 ya Coba 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 kita turunin ke 17 Kurang pas Kurang pas Kurang pas temen-temen Yuk Gimana kalau Iya Iya bener Di 17 temen-temen Iya bener 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 Sorry Gue salah Iya 17 Yoi Di velg 17 Sorry Jadi Berat Bentar Itu Kok jadi S1 Gitu kan Eh apa S2 Gitu Bentar Temen-temen Gue Gedein velg nya Eh apa Turunin velg nya Malah begitu temen-temen S2 loh Si Si Gue ngurangin apa nih Si Bentar 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 Apa nih yang dikurangin Ini Ini ngurangin kah Nggak Ini Ngurangin kah Aduh Nggak Nggak eh Nggak temen-temen Aduh Apa ya Aduh Bumper belakangnya Temen-temen Iya Gak apa-apa deh Gak apa-apa Soalnya gue harus ngurangin Kelasnya biar di S1 900 Temen-temen ya Mohon maaf nih Astaga Asalkan jangan Bumper depan nih Aduh Astaga Hmm Sayang banget Tapi Ya emang Ya seperti inilah Temen-temennya Seperti ini kira-kira Yoi Pas banget Ini baru Ini kalau dipakein Apa namanya Drift spring Ini keren banget sih Menurut gue sendiri ya Menurut gue sendiri Dan gue pengen ngasih Tulisan sedikit Temen-temen Kayak begitu ya Dan ini dia mobilnya Temen-temen Yoi Gue pengen ngasih banget Stiker LBWK Temen-temen Yoi LBWK Di samping Kiri-kanan Dan seharusnya Ini ada Yang di kaca-kacanya Kayak begitu temen-temen Tapi Berhubung di Forza Nggak bisa dikasih Begituan Ya udah gitu kan Sama member belakang Ini nanti bakalan gue lepas ya Karena ini gue harus Eventnya Kita harus kelarin Jadinya Mau gak mau Saya harus Menggandi Biar gak naik ke kelas S1 Eh apa S2 Temen-temen Kayak begitu Ini sayang banget Perfnya makan banget Gitu ya Yoi Seperti ini Seperti ini Yoi Kita Kita hajar dulu Balapnya Ini sebenernya Offroad kayaknya Recommendnya ya Tapi gue buildnya Di risk Nggak tau sih Soalnya kalau Kayak begitu tuh Dirt temen-temen Kayak begitu loh Waduh gila Ya kira-kira Seperti inilah temen-temen Kalau di Real life-nya ya Kalau gue punya mobil Tuntun ya Ada Ijo nya Tapi biru laut Gitu loh Maksudnya Susah banget gue Mendefinisikan Udah pokoknya Kayak beginilah Intinya Yoi Oke Kita udah di eventnya Temen-temen Kita lihat dulu Starting gridnya Mobil apakah Yang bakal melawan gue Wih Ford Capri MK1 Gila itu Mobil keren Yang pasti ada Fairleigh DZ juga 69 ya Sama Sama mobil Kayak punya gue Dan difficulty Masih pro temen-temen Nih Nggak gue turunin Nih Nggak begitu Langsung aja Kita start 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 Oke Let's go Oke 2JZ Apakah kamu bisa Membawa Mobil ini Ke kemenangan Nggak tahu Yoi Ini By the way Gue basic tuning aja Gue nggak tuning aneh-aneh Buset dah Bener kan Harusnya Ini Maka Offroad tire Temen-temen Harusnya ya Tapi gue paksain Buat pake Ini Slick tire Yoi Biar grip aja sih Oke Susah-susah Gimana ya Di hot wheels ini ya Menurut gue itu Susah-susah Gimana ya Ya enak sih Gitu Tapi ya Susah gitu loh Maksudnya Aduh Mobilnya terlalu Apa namanya Understeer temen-temen Ntar gue bener lagi deh Bisa kah Posisi satu Temen-temen Bisa kah Nggak tahu Nggak tahu Nggak tahu Kita susul lagi Di tikungan selanjutnya Temen-temen Depan Ada tikungan ya Kita gas Gas Di tikungan Siap Oke Emang gue nggak boleh nakal Situ temen-temen Emang Emang dilarang Itu aja Bulung tuh Buat nakal itu Dilarang emang Oke Oh jauh dah Jauh 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 banget malahan Posisi kedua Diisi sama BMW 2002 turbo Dan posisi ketiganya Baru diisi Si Sprite MK1 Temen-temen Ford Capri itu AI-nya Mabok kayaknya Itu mobil enak banget Lu masalahnya Oke Track kedua Temen-temen Ada Nissan GTR 73 Yoi Siapa itu Aku suka ya Ada Toyota Celika Pastinya Dan Sprite MK1 Masih neng Nongol disini Ya by the way Udah gue tuning sedikit Biar oversteer ya Soalnya mobilnya terlalu understeer Temen-temen Gila Oke let's go Track kedua nih ya Circuit lagi By the way Ini udah pas Ini Circuit Tapi Road racing Temen-temen Bukan kayak tadi Kayak tadi tuh salah kostum Salah kostum Nah kalau yang ini Udah emang bener-bener Balap road racing nih Eh udah better Beloknya Meskipun gue nabrak Meskipun Bego gitu ya Di bulung Udah better nih Temen-temen nih Udah rada Wuh Buset kalau gue nge-rem Gitu dong Eh udah Understeernya udah berkurang nih Temen-temen Tadi banget Gak bisa belok Mobilnya Nah kan Sekarang kalian bisa lihat sendiri Pas di corner Dia gak begitu ini ya Apa Namanya Driving line-nya itu Gak begitu panjang gitu ya Yang kuning sama merahnya ya Gak begitu temen-temen Buat Nandain oversteer Understeer juga bisa Dari driving line Gak begitu Keren banget tracknya sumpah Jebol mesin gue nih Gila 360 Temen-temen Wah pusing gue What the hell Keren Wah jebol nih mesin gue 368 Gila keren banget Sumpah tracknya Asli-asli Ini loop ya Loop bukan Bukan temen-temen Merengan Gila Wah gila Keren banget Sumpah Tracknya oke punya nih Temen-temen Gila track terbaik nih Sejauh ini Di hot wheel Wah gila 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 the best The best Persaingan yang sangat ketat Oh lu jamek lupa Lu aja bulung ya Jangan lupakan rem Gila keren banget Itu tracknya Sumpah Demen gue Wow Oke Oke Persaingan yang sangat Sengit temen-temen Yoi Di lap kedua Gila Belum bisa nyusul Wah Eh dan Ini Sengit banget Sumpah Dari tadi Ikhla keren Keren Oke Gforza Gforza Ini skill baru Krok Skru juga Skill baru tuh Temen-temen Gila persaingan Uh dia nge-rem temen-temen Buset dah Nabra gue udah Ya dan Akhirnya temen-temen Posisi udah Aman di Lap ketiganya Dan Ya finish Podium satu lagi Yoi harus sih Keren banget Mobilnya Yoi Gila Finish di 5 menit 12 detik nih temen-temen Posisi kedua Diisi Si Chevrolet Corvette 53 Temen-temen Ternyata ya Itu tadi mobilnya Tahunnya lebih tua Napas tua Semua ya Dan ada Celika yang Tahun 74 Temen-temen Gila Napas tua semua nih Temen-temen Yoi Track ketiganya temen-temen Masih diisi sama Mobil-mobil tadi ya Nggak ada yang berubah Susunannya Pastinya Dan gue start paling belakang Sendiri pastinya Yoi kita start Risk event aja Ini road racing Dan sprint Kali ini ya Oke Kita kelarin bareng-bareng Temen-temen ya Kita Kelarin Bareng-bareng Hot Wheels Expansionnya Jadi Waduh Buset Biar kita Tau Apa aja Yang ada di Hot Wheels ini Soalnya dulu Gue nggak nunjukin sama sekali Pas grindingnya Kayak begini Temen-temen Yoi Dan untuk sekarang Gue Apa ya Namanya Bayar hutang lah ya Jadi Gue tunjukin Sebagian Gameplay Grindingnya Soalnya Setiap balapan Itu Pasti Kalian harus Milih mobil lain Maksudnya Dan Nggak bisa gunain Mobil yang itu-itu aja Bosen Boring Maksudnya Wah Kali ini sangat Easy peasy Entah kenapa Entah kenapa Temen-temen Sangat easy peasy Oke Tidak ada Perlawanan yang Ketat Gitu ya Oke Oh iya Gue nggak saranin Buat Pakai mobil ini Di kelas S1 Karena Mobilnya Emang susah Dikendaliin Kalau udah Diswap Engine Ke 2GZ Jadi Kalau Nggak swap Engine ini Masih bisa Dikendaliin Karena ini Mesin berat juga Mesin powerful Ini agak Agak-agak Gila sih Makanya jadi Susah banget Buat dikendaliin Mobilnya Kayak begitu Gak keren banget Tracknya Aduh Gue nggak bisa Bedain temen-temen Masalahnya Naik turun Atau Belokan yang Meluntir-meluntir Kayak begitu tuh Di Hot Wheels Bener-bener Susah banget Gue ngebedain Kalau di jalanan Biasa Kan emang Rata gitu ya Maksudnya Nggak ada Nah Kayak begini nih Mobil gue itu Nggak bisa dibelokin Karena ada Gundukan kecil Kayak begitu Jadi tracknya Yang melengkung Itu Ngebikin Mobilnya Nggak bisa Napak Ke tanah Kayak gitu Yoi Podium 1 lagi Gas Oke 2 menit 6 detik Posisi kedua Kali ini Diisi Sama si Nissan GTR 73 Dan Ada Nissan GTR 71 Yang mana Yang aku suka Gue lupa Astaga Oke Untuk track Keempat Temen-temen Sekarang Yoi Kita langsung Gas aja Kayaknya Si susunan Mobilnya Sama aja Temen-temen Ngikutin Tema Mobil gue Jadi disini Kalau gue Bawa mobil-mobil Yang hyper Atau supercar Semuanya Padahal ngikut Supercar Kayak begitu Temen-temen Yoi Roller coaster Lagi Temen-temen Yoi Ini mapnya Di atas langit Gila Keren banget Oke Jangan ngikutin Driving line Kalau ngikutin Driving line Hasilnya Kayak AI nya Dan by the way Ini sprint juga Temen-temen Nah gini dong Perlawanannya Ketat banget Gitu kan Oke 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 Uh Hampir Hampir Nah ini nih Masuk gue Nah gue Gak bisa Ngebedain yang Kayak begitu Temen-temen Seriusan Ngepot Ngepot Dikit ya Oke Wih Gila Ini tracknya Di Di langit Temen-temen Tracknya Gak dimap B Gila Keren 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 Oke Masih di posisi Keempat Udah 45% Temen-temen Progressnya Gila Ini udah Arusnya gue udah Di posisi Dua nih Minimal Susah banget Kalau udah Segini Ngejar Astaga Gue gak bisa Medain itu dong Please 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 Hajar Rajibulung Hajar Rajibulung Sikat Siap Curangnya Keterlaluan Temen-temen Makanya Emang gak Boleh curang Gue Jadinya Jadinya Gitu Nabrat Gitu kan Astaga Udah tau Mau belok Gitu kan Gue Gasi Udah Buset Tamiya 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 Rajibulung Aduh Gak jelas Sudah Gak jelas Gak jelas Ritmenya Yoi Udah Tamiya Udah Oke 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 80% Wih Buset Wih Buset Tiba-tiba Ada gundukan Gitu kan Oke 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 Ini dorongan nih Temen-temen Gila Keren Asli Full speed Wih Wih Blown Engine gue Jebol Temen-temen Sampai Jebol Udah Gila Oke Dan di posisi kedua Ada BMW 2002 turbo Posisi ketiganya Ada Porsche 914 Temen-temen Gila Keren Dan kita lanjut Ke track yang terakhir Track kelima Temen-temen Oh Ternyata udah kelar Temen-temen No Hot will it Expert Resuit No Udah kelar Temen-temen Ternyata Gue harus Sekarang Unlock Si PR stunnya Harus gue kelarin Semua Biar Kita bisa Ngedapetin Si ini Temen-temen Si Back to Blade Nah ini Dia Back to The Blade Runner Ini Temen-temen Biar bisa Ngedapetin Mobil ini Sekalian Nanti Kita Review Di next Video Pastinya Yoi Kayak begitu Dan Iya Kayak begitu Temen-temen Kayaknya Video kali ini Segit saja dulu Semoga kalian terhibur Pastinya Dan Gue bakalan Ngelakuin Kayak begini lagi Mungkin Modifikasi Harian Maksudnya Ini Kayak gini Kayak gini Mau Relive Kayak Begitu Mungkin Kayak Begitu Temen-temen Yaudah Semoga terhibur Sekali lagi Jangan lupa Di like Jangan lupa Di share Ini durasinya Udah panjang Banget Dan Thank you Yang udah Nontonin Sampai Abis Thank you Sekali lagi Gue Aji Bulu Ngebamit Dulu Sampai Jumpa Di next Video Sampai